ini bisa tanya dengan dan pengendalian penyakit WPTKP di Sulawesi mengenai ini Pak mengenai COVID ya kita ini kan salah satu lab lab terutukan di Indonesia yang resmi melalui apa yang dikeluarkan dari Kesehatan ke MNKES kita silahkan yang memiliki COVID saya cerita nih kalau di Jawa Timur itu kan yang lab untuk pemeriksaan COVID itu cuma ada hanya mulai April ada di tempat kami sama di ITD jadi dua itu sampai beberapa bulan ke depan itu kita kembangin artinya orang-orang itu belajar sama kita belajar sama kita untuk bagaimana sih pemeriksaan PCR sehingga berkembanglah di Jawa Timur itu sehingga laboratorium lebih dari 80-an laboratorium dan semuanya belajar sama kita termasuk swasta juga belajar lab yang ada di rumah sakit swasta pemerintah kemudian LAFKESDA juga belajar sama kita Alhamdulillah itu Jawa Timur sudah punya banyak lab untuk pemisian sehingga apa namanya sampel-sampel COVID itu tidak hanya dikirim ke kita sehingga dikirim sesuai dengan yang ada lab yang di DHA daerah dan akhirnya tidak menungkup gitu ya dulu kan masalahnya kan pemisian lama gitu ya pemisian lama karena sabtonya diperiksa oleh hanya beberapa-berapa terium gitu ya sehingga itu memerlukan waktu yang lama untuk mengetahui hasilnya sekarang tidak tidak memerlukan waktu yang lama paling lama itu tiga hari tapi biasa rata-rata dua hari sih dua hari itu mungkin ditaruh pagi mungkin sore sebelum maghrib udah keluar asalnya nah tapi kalau ditaruh siang atau sore mungkin besok pagi udah keluar asalnya itu jadi untuk BPTK LPP Surabaya juga selain itu juga melakukan tracing ya dengan penyanyikan epidemiologi sesuai dengan wilayah lainan kami pada provinsi itu NTT NTP Bali sama Jatim dan kita ke seluruh wilayah itulah kita lakukan tracing nah nanti mungkin ada laporan resminya ada kalau bisa kita adain workshop lah gitu ya itu bagaimana sih hasil penyanyikan epidemiologi di pertanyaan kalau bisa kita temukan wartawan lagi ya karena kami biasanya sekali sebulan tuh besok ramai banyak jadi dalam covid ini kita senantiasa untuk bagaimana sih dari sisi tracingnya kita bantu gitu ya bersama sisi testingnya juga kita lakukan kemudian treatment yang kita juga ikut lakuran ya waktu rumah sakit lapangan pertama yang ada di indra puli lakuran ya kita ikut juga terlibat di sana di awal sampai sekarang masih masih tetapnya kadang sampelnya dikirim di kita gitu ya karena dekat ya bersebelahan gitu dan biosafety juga kita kendaliin dan segala macam sehingga berjalan dengan baik dan pada akhirnya sekarang kan ya pada waktu apa tuh hari lantan kemerdekaan kami itu diundang oleh Burisma dulu dikasih penghargaan oleh penghargaan karena memang sudah apa namanya berjuang untuk covid ya kita selamanya kita dikasih penghargaan lah kalau pada waktu itu dan untuk saat ini gitu ya untuk kegiatan yang sekarang kita juga mengisi seminar webinar dan segala macamnya nah di akhir tahun ini kita lihat ya apa namanya kita berharap jangan karena covid ya abis itu program yang lain teramerikan sehingga kita membahas salah satunya stunting nah stunting itu cukup besar pengharuhnya itu kan bisa menjadikan generasi kita itu jadi jadi artinya tidak bisa produktif nantinya karena stunting itu artinya artinya pertumbuhannya terganggu pada waktu masih anak-anak lah ya terganggu karena apa karena penyakit-penyakit infeksi tuh seperti marian seperti TB seperti apa lagi tuh infeksi dari air lah air minum yang tidak sehat yang penuh dengan virus ya E. coli dan segala macamnya nah ini kita bahas tuh kita libatkan banyak pihak nah kita libatkan dari perusahaan ada unsur swasta ada unsur pemerintah dan ada juga unsur masyarakat NU juga hadir di perwakilan NU perwakilan rumah sakit gitu ya habis itu perusahaan perwakilan dari perwakilan dan perwakilan tinggi kemudian mesur pemerintah di kesehatan provinsi 4 NTT, NTP Bambi, Jawa Timur dan seluruh binas kesehatan kekuatan yang ada di 4 kekuatan bagaimana sih menangani program apa namanya stunting secara baik strateginya seperti apa nah sehingga pada akhirnya kita berharap stunting angkanya turun kemudian anak-anak bisa tumbuh dengan baik dan pada akhirnya generasi muda jadi generasi yang unggul kita berharap ya jadi produktif gitu ya walaupun pandemi tapi tetap produktif gitu ya dan nanti mungkin seminar ini mungkin ada beberapa kesepakatan-kesepakatan yang kita buat ya mungkin salah satunya itu salah satunya artinya kita kerjasama lah kerjasama sama organisasi kemasyarakatan yang menyertakan karena program apa namanya keberhasilan sebuah program gitu ya tidak hanya stunting itu harus melibatkan semua pihak jadi artinya melibatkan insur masyarakat organisasi kemasyarakatan NGO dan segala macam ikutkan akademisi kemudian para pakar para ahli kemudian kita ikutkan para pebisnis pengusaha dan juga dari insur masyarakat dan termasuk apa namanya melibatkan media media itu harus kita aja karena memang itu salah satu kunci gitu ya kita bekerja kalau satunya diam-diam saja kan karena tidak apa memberikan sebuah informasi yang yang komprehensi untuk masyarakat nah sehingga media itu perat pentingnya disana dia yang menjelaskan dengan baik sehingga dia menjadi jembatan apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat sehingga masyarakat paham seperti covid kan 3M itu berhasil atau tidak kan tergantung dari masyarakat tergantung dari media juga bagaimana sih mengingatkan masyarakat secara terus menerus menjaga jarak artinya tidak berkerumun kemudian mencuci tangan kemudian mengoperasikan tanpa adanya media itu masyarakat ya informasinya jadi tersendat-sendat nah inilah perannya media atau ya para wartawan lah ya kita berharap mudah-mudahan saya doakan lah wartawan kita ini tetap sehat gitu ya di masa pandemi gitu ya nanti ya nanti kita mungkin adain juga ya apa namanya peran media di masa pandemi nanti kita undang gitu kita buat acara nanti ya kita mudah-mudahan terselenggaran lah acaranya di bulan 20 hari atau 20 hari kita akan buat lah ya ingatkan aja saya nanti ya pak caranya peran media gimana pak dimana salah satunya kita mengembangkan kerjasama kerjasama pada pengusaha juga ya perusahaan kita ikutkan ya dalam diklat pengembangan bagaimana peningkatan pengetahuan peningkatan perusahaan-perusahaan itu terhadap ya artinya limbah dan segala macam kemudian peningkatan SDM dia lah kita juga ada fungsi diklatnya juga jadi artinya meningkatkan kapasitasnya dia kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan kita akan kembangkan lebih kemudian sama ini juga sama perguruan tinggi kemarin itu tahun 2020 kita sudah membuat MOU itu ada 9 ya masalah saya ada 9 ya 9 kerjasama kita pada perguruan tinggi pengusaha kemudian pada web-web yang lain kita berharap tahun 2021 lebih lagi dan salah satunya khusus untuk media mungkin temu media sekali sebulan akan kita buat kita buat grup ya khusus